Mengenang perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia tak lepas dari kisah-kisah heroik gerakan perjuang yang tak melulu mengangkat senjata. Namun berjuang dengan jalan yang berbeda. Salah satu perjuangan datang dari pemuda bernama Burhanuddin Muhammad Diyah atau lebih dikenal dengan BM Diyah. Ia merupakan tokoh pers nasional, pejuang kemerdekaan yang memiliki peran besar dalam penyebaran proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga ke pelosok negeri. BM Diyah lahir di Kuta Raja yang kini dikenal sebagai Banda Aceh pada 7 April 1917. Dia sempat mengenang pendidikan di Holland Inlander School, sekolah Belanda untuk Bumi Putra di Kuta Raja. Namun ia merasa tidak senang karena harus belajar di bawah asuhan guru-guru Belanda. Dia lantas memutuskan untuk pindah sekolah ke taman siswa di Medan. Bukti kecintaannya pada negeri telah ia tanamkan sejak dini. Saat usianya menginjak 17 tahun, BM Diyah yang sudah menjadi seorang yatim piatu memberanikan diri merantau ke Jawa untuk belajar di Kesatrian Institut Bandung. Diyah memilih jurusan jurnalistik guna membekali mimpinya menjadi seorang wartawan andal. Meskipun saat itu ia tak punya uang, tekadnya belajar mencuri perhatian gurunya Ernest Dowes Dekker yang akhirnya mengizinkannya untuk terus belajar sekaligus menjadi sekretaris di sekolah tersebut. Selopas menempuh pendidikan, dia benar-benar mewujudkan impiannya menjadi seorang wartawan. Ia bekerja sebagai penyair berbahasa Inggris di radio Hosokyoko di bawah kendali Jepang. Di sinilah BM Diyah berjumpa belahan jiwanya, Siti Latifah Herawati. Keduanya sama-sama bekerja sebagai penyair di kantor tersebut. Herawati tercatat sebagai gadis peribumi pertama lulusan Universitas Kolombia Amerika Serikat yang mengambil jurusan sosiologi dan jurnalisme. Sesuatu yang belum banyak ditekuni kala itu apalagi untuk perempuan. Kepiawayan Herawati menjadi seorang penyair membuat BM Diyah menaruh hati kepadanya. Meski latar belakang kedua pewarta ini berbeda, BM Diyah seorang rakyat biasa dari Aceh. Sementara Herawati berasal dari keluarga terpandang. Namun hal tersebut tak membuat dia patah arang untuk meluluhkan hati Herawati. Ia keluarkan keahliannya dalam rangkai kata, gayung bersambut. Herawati akhirnya yakin bahwa BM Diyah gelap bisa menjadi kebanggaan keluarga. 18 Agustus 1942, keduanya menikah. Dari pernikahan tersebut, BM Diyah dan Herawati dikaruniai dua orang putri, Adiyaniwati dan Nurdianiwati. Sebagai redaktur pelaksana dan wakil pimpinan redaksi surat kabar Asia Raya, BM Diyah tahu banyak tentang keadaan yang sebenarnya. Baik di dalam maupun di luar negeri. Terutama kekalahan-kekalahan Jepang pada sekutu. Berpegang pada informasi yang ia dapat, BM Diyah kemudian membentuk suatu gerakan pemuda yang baru. Bebas dari pengaruh kekuatan militer Jepang yang dinamakan Angkatan Baru. Gerakan ini mempelopori pikiran-pikiran tentang bentuk negara republik. Maupun susunan tata negara berbangun negara kesatuan. Dan sistem sosialnya kedaulatan rakyat untuk menyusung kemerdekaan. Dan yang tak kalah penting, yakni menyusun peta persiapan kemerdekaan. Dia ditangkap kompeni Jepang pada Selasa 7 Agustus 1945 pada pagi hari. Dia dituduh berbahaya bagi tujuan dan kepentingan pemerintah penduduk Jepang. Dia kemudian dipenjara selama sepekan hingga 15 Agustus 1945. Sesaat setelah keluar dari rumah tahanan, terjadilah peristiwa rengas dengklok atas inisiatif gerakan pemuda yang mengantarkan pada perundingan naskah teks proklamasi. Dia menjadi saksi sejarah perundingan perumusan naskah teks proklamasi yang disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Di rumah Laksamana Muda Angkatan Laut Maeda pada 17 Agustus 1945 pada dini hari. Setelah perundingan selesai dan dituangkan dalam tulisan tangan pada secarik kertas, Soekarno lantas memerintahkan Sayuti untuk mengetiknya. Dia menemani Sayuti Melik mengetik secarik kertas serancangan teks proklamasi. Sesaat setelah rampung, naskah tulisan tangan tersebut dibuang ke tempat sampah begitu saja oleh Sayuti Melik. Akan tetapi, naluri BMDia yang sudah menjadi wartawan mempunyai izin untuk menyelamatkan bukti-bukti setiap momen atau peristiwa kemerdekaan. BMDia membungutnya dari tempat sampah dan mengantonginya yang menyimpan kertas serumusan teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno tersebut lebih dari 40 tahun lamanya. Sebagai dokumen pribadi, sebelum akhirnya diserahkan ke pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1992. Secepat tilat saya ambil kertas sepoto yang tercoret-coret itu yang bernilai sejarah, yang tidak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia dari angkatan ke angkatan. Ia ditinggalkan dan terlupakan oleh Sayuti Melik. Ungkap BMDia sebagaimana diceritakan dalam buku catatan BMDia Peran Pivotal Pemuda seputar lahirnya proklamasi 17 Agustus 1945 dengan editor Dasman Jamaludin. Tindakan yang dilakukan BMDia menjadi kunci pelengkap Arsip Nasional tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tak berhenti di situ, dia juga mendapatkan tugas selangsung dari bakal wakil presiden RI yang berdeka, Bung Hatta, untuk segera mengabarkan proklamasi sesudah naskah proklamasi ditanda tangani. Instruksi tersebut sejalan dengan naluri BMDia yang merupakan seorang wartawan, terpanggil untuk menyebarkan berita kemerdekaan ke pelosok Indonesia. Bung Hatta berkata dalam memoirnya, Aku berpesan kepada pemuda yang masuk golongan pers, terutama Burhanudin Bia, supaya menyerukan giat pekerjaan baru, yaitu memperbanyak teks proklamasi itu dan menyebarkannya ke seluruh Indonesia sedapat-dapatnya. Jelang pembacaan detik-detik naskah proklamasi, dia justru bergegas menunaikan anjuran Bung Hatta agar proklamasi disiarkan secepatnya seluas-luasnya. Ia lantas menggunakan mobil pick-up menyiarkan pamflet proklamasi yang telah ia cetak di kertas pada pagi harinya, di sepanjang jalan, bahkan ke pasar-pasar. Karena Asia Raya ditutup ketika Jepang kalah dari sekutu pada akhir September 1945, BMDia berusaha untuk merebut percetakan Jepang, Jawa, Shimbun. Beruntungnya pihak Jepang yang menjaga percetakan tidak melakukan pelawanan dan menyerahkan percetakan tersebut kepada BMDia dan teman-temannya. Tugas suartawan, pejuang, saya teruskan dengan memberitakan dan membangkitkan rakyat bahwa Indonesia sudah merdeka. Saya gembira karena sebagian rakyat sudah tahu bahwa Bung Karno dan Hatta menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berkat kegigihan BMDia dalam menyebarkan kemerdekaan hingga pelosok negeri, dia menerima bintang maha putra utama dari Presiden Soeharto pada 10 Mei 1978. Ia juga meraih penghargaan berupa Medali Perjuangan Angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45 pada 17 Agustus 1959. BMDia wafat pada 10 Juni 1996 di Jakarta akibat strok dan penyakit ginjal. Dasarnya kemudian dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Sampai detik terakhirnya, Burhanuddin Muhammadiyah masih menjadi wartawan sejati yang memperjuangkan negara. Meski tak banyak mengangkat senjata dan bertempur melawan penjaja, namun jasa-jasa yang diberikan BMDia tak kalah penting. Tanpa perjuangan BMDia dan rekan-rekan seperjuangan menyiarkan kemerdekaan Indonesia, mungkin kemerdekaan tak akan sampai diketahui masyarakat tempo dulu. Terima kasih telah menonton!